Pemirsa kapal feri Mutiara Berkasatu yang terbakar di Pelabuhan Indah Kiat, Cilegon, Banten membawa 159 penumpang. Para penumpang menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang berharga ataupun mengevakuasi kendaraan mereka. Penumpang kapal feri KMP Mutiara Berkasatu terduduk lemas di dermaga Pelabuhan Indah Kiat, Kota Cilegon, Banten. Sebagian dari mereka adalah penumpang kapal yang menumpang kendaraan logistik sebanyak 135 kendaraan di dalam kapal diduga hangus terbakar. Barang bawaan penumpang masih berada di dalam kendaraan. Di AC, begitu kami cium, orang di bawah ribut, baru ngejerit, baru itu kami sadar baru keluar semua disitu. Kalau nggak itu mungkin nggak ada yang tahu kalau nggak saya jerit-jerit tadi. Ini jam berapa tadi? Kejadian tadi sekitar jam 10-an, jam 10-an tadi itu. Jadi proses evakuasinya gimana tadi? Ada petugas yang ngarahin? Kalau mereka tadi itu begini, itu tadi yang ngomong aja orang dari bawah, saya malah nggak. Pokoknya yang tadi... Posisi atasnya dimana memang? Saya di atas, kan di awal, karena kita kan mesti entertain di atas tadi. Saksi melihat asap tebal mulai memenuhi lorong kapal. Para penumpang terpaksa dievakuasi dengan menggunakan kren, karena tangga sudah dinaikkan. Diduga, api berasal dari salah satu kendaraan di ruangan muatan kapal. Api terus membesar, menyebabkan ratusan kendaraan ikut terbakar. Kapal bergerakan memuat 159 penumpang. Empat orang dilarikan ke rumah sakit akibat menggirup asap kebakaran. Di Jirikon Banten, Iskandana Setyon, Penapokan.